Antara itu pemirsa, militer Israel meminta WHO untuk mengosongkan gudang bantuan medis di Gaza Selatan dalam kurun waktu 24 jam. Hal ini diungkap Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanoum, melalui akun media sosial X yang kemudian diunggah akun Instagram WHO. Dalam keterangannya, Tedros mengungkapkan jika WHO menerima pemberitahuan bahwa militer Israel meminta gudang bantuan medis di Gaza Selatan untuk segera dikosongkan. Militer Israel memberikan ultimatum pengosongan gudang dalam kurun waktu 24 jam sebab operasi militer yang akan dilakukan Israel akan membuat gudang tak bisa digunakan. Tedros pun meminta mencabut perintah tersebut dan mengambil langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melindungi warga sipil dan infrastrukturnya termasuk rumah sakit dan fasilitas kemanusiaan. WHO kemudian merilis video yang memperlihatkan sejumlah bantuan medis tersimpan di gudang yang aman di wilayah Gaza. WHO mencoba untuk menghubungi sejumlah pihak untuk bisa mendistribusikan bantuan tersebut. Namun, situasi di Gaza yang sulit di tengah gempuran militer Israel membuat distribusi bantuan medis menjadi tidak mudah. Terlebih, serangan darat yang masih dilakukan oleh militer Israel. Terima kasih telah menonton!